Banyak sengsara menuju kerajaan Tuhan, kisah parasun 14 ayat 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mereka yang menyerahkan diri kepada ketuhanan Kristus dan yang akhirnya akan memasuki kerajaan Tuhan, akan menderita banyak sengsara. Karena hidup di dalam dunia ini, mereka harus ikut serta dalam peperangan rohani melawan dosa dan kuasa iblis. Mereka yang setia kepada Kristus, firmannya, dan cara hidup benar tidak dapat mengelak dari kesulitan di dunia ini. Hanya orang percaya yang suam-suam kuku atau berkompromi akan mendapat damai dan kesenangan dari dunia ini. Dunia jahat yang sekarang ini dan orang percaya yang palsu akan tetap memuhsi Injil Kristus sampai Tuhan meruntuhkan sistem dunia yang jahat ini pada saat kedatangannya. Sementara itu, pengharapan orang-orang percaya disediakan di sorda dan akan dinyatakan pada zaman akhir. Pengharapan mereka tidak berada di dalam hidup ini atau dalam dunia ini, tetapi dalam kedatangan Sang Juru Selamat untuk menjemput mereka. Sadarilah bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, maka kita harus mengalami banyak kengsara. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!